Gotoh PHK 1.300 karyawan, yang terdampak dapat laptop dan 1 bulan gaji. PT Gotoh Gojek Tokopedia TBK akhirnya mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.300 karyawannya. Jumlah itu setara 12% dari total karyawan Gotoh. Pengumuman PHK ini diumumkan manajemen Gotoh dalam pertemuan seluruh karyawan yang bertajuk tahun hal. Dalam tahun hal yang dipimpin langsung oleh CEO grup Gotoh Andre Sulistio, manajemen Gotoh menyebut tantangan makro ekonomi global berdampak signifikan bagi para pelaku usaha di seluruh dunia. Gotoh seperti layaknya perusahaan besar lainnya, perlu beradaptasi untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi tantangan ke depan. Namun demikian, untuk lebih jauh bernavigasi di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan, Gotoh harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali perusahaan. Hal ini termasuk mengambil keputusan sulit untuk melakukan perampingan karyawan sejumlah 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup Gotoh, tulis manajemen dalam pernyataan Gotoh yang diterima suara.com, Jumat, 18 November 2022. Meski melakukan PHK, manajemen Gotoh tetap bertanggung jawab pada karyawannya. Sejumlah, benefit akan diberikan manajemen kepada para karyawan terimbas PHK. Para karyawan akan dapatkan fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi yang tersedia sampai akhir bulan Mei 2023. Karyawan terdampak akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana Gotoh beroperasi, tulis manajemen. Selain itu, manajemen Gotoh juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan 1 bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan. Tidak hanya itu, Gotoh juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling, tulis manajemen Gotoh. Kemudian, karyawan terdampak berhak memiliki laptop yang saat ini digunakan untuk bekerja. Laptop itu bisa digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni Gotoh. Perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis grup Gotoh, tulis manajemen Gotoh.